Haji 2024 ini sukses dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada sejumlah indikator yang kami formulasikan dengan skema 435. 435 itu 4 perdana di Haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. Empat hal yang terkait serba perdana pada Haji 2024 ini, yaitu yang pertama layanan fast track. Ini pertama kali diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Suta sebagaimana haji tahun lalu, sekarang di tahun 2024 ini jamaah juga menikmati layanan fast track di Adi Sumar Mosolo dan Juanda Surabaya. Yang kedua, pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh jamaah selama Pra Armusna dan Pasca Armusna. Kemudian yang tiga, pertama juga dalam sejarah Indonesia, mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah. Kemudian yang keempat, pertama juga kebijakan murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur yang saya sampaikan tadi di awal juga, itu adalah skema pergerakan jamaah dari Arofah setelah selesai wukuf, menuju Musdalifah, ini hanya melintas tanpa harus turun jamaah, lalu menuju langsung ke Mina. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang. Tiga, pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Tahun ini kami melakukan yang pertama, ekspor bumbu nusantara. Tahun 2023 yang lalu, baru ada 16 ton bumbu nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia catering jamaah di Indonesia. Kemudian yang kedua, pengiriman daging dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini, PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dan dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Lalu yang ketiga, tahun ini, Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna. 5 inovasi haji tahun 2024. Inovasi pertama, yaitu transformasi digital dalam melakukan rekrutmen petugas. Pendaftaran kita buka secara terbuka dan online. CAT untuk semua petugas, termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah. Kemudian inovasi yang kedua, kami juga mendevelop aplikasi kawal haji untuk memberikan ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat secara umum, untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, kawan-kawan sekalian, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani. Kemudian inovasi yang ketiga, safari wukuf lansia non-mandiri dan disabilitas dengan persiapan yang lebih matang, baik dari aspek akomodasi, petugas maupun layanan konsumsi. Kemudian inovasi yang keempat, penggunaan IPS. IPS itu International Patient Summary atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS ini berisikan resuma kesehatan jamaah dari sisi demografi, apakah punya alergi atau intoleransi, riwayat pengobatan, penyakit, dan apakah sudah diimunisasi atau divaksinasi. Kemudian inovasi yang kelima, penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji.